Intro Sebanyak 4 unit rumah di Kompleks Pensiunan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Toraja di Tagari, Kecamatan Talung Lipuk Toraja Utara di Lalap Api pada Minggu 7 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB. Kejadian ini menyebabkan kerugian materi miliaran rupiah. Salah satu korban bahkan harus merelakan uang tunai senilai 200 juta rupiah miliknya hangus terbakar. Dari informasi yang dihimpun saat kejadian, semua penghuni sedang tidak berada di rumah, sehingga api dapat dipadamkan tanpa memakan korban jiwa. Upaya pemadaman api dilakukan oleh beberapa unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkap Toraja Utara dibantu oleh warga dan TNI Polri. Petugas berhasil mengisolasi api sehingga kebakaran tidak meluas ke rumah-rumah lain. Titik api diduga berasal dari pelafon salah satu rumah. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan. Terima kasih telah menonton!